Setelah perjalanan studi yang naik turun, akhirnya aku rasa belakangan ini aku jadi lebih gampang untuk belajar tanpa disuruh atau tanpa merasa terpaksa, dan itu adalah perasaan yang sangat-sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam sobat youtuber dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara menukar wajah dalam sebuah video, seperti yang tampil pada contoh yang saya berikan di awal slide ini tadi ya sobat. Jadi di awal tadi sudah saya berikan contoh, yaitu tentang bagaimana antara video asli dengan video yang sudah kita lakukan tukar wajah. Nah sobat, disini tentunya kita akan berikan tutorial ini sebagai cara atau tutorial yang mana tentunya sobat harus bisa menggunakan hal ini untuk hal yang bijak sobat ya, tidak untuk kepentingan yang merugikan orang lain. Baik, kita langsung menuju ke tutorialnya. Oke, kalau kita contohkan kembali atau kita buka lagi untuk contoh dari video tadi, kita akan buka untuk hasil dari kita membuat dari video tukar wajah ya sobat ya. Oke ya, seperti ini. Jadi kalau kita putar videonya, nantinya antara video asli dengan video yang kita tukar wajah, ini akan terlihat sebenarnya berbeda sobat ya, berbeda sekali. Oke, kita langsung ke TKP untuk praktek ya, untuk langsung kita praktekkan. Nah pertama kali kita masuk di Google Chrome ya, seperti biasa kita masuk di Google Chrome. Kemudian dari Google Chrome ini, nantinya kita ketikkan saja tukar wajah online gratis ya, tukar wajah online gratis. Nah ketikkan saja kata kunci seperti ini. Kemudian kita pilih saja yang paling atas, kita tap ya, kita new tap, kemudian nanti akan masuk ke website-nya, seperti yang Anda lihat ini ya, website-nya. Jadi dari pika.ie.com ya, kemudian Anda jangan lupa untuk login ya, kalau Anda pertama kali pasti Anda diminta untuk login. Silahkan login menggunakan jimbelnya, kemudian kredit yang kita dapat pertama kali itu adalah sekitar 8 sobat ya, karena ini sudah saya gunakan, maka di sini kreditnya adalah tinggal 7 sobat ya. Jadi nanti kita tinggal gunakan sesuai dengan pemakaian. Oke, untuk berikutnya kita langsung akan masuk pada fitur yang dinamakan dengan tukar video wajah ya sobat ya. Ini kita klik saja. Oke, kemudian dari sini kita tinggal melakukan unggah video. Oke ya, kita klik untuk unggah video. Oke, kita cari untuk videonya dulu ya sobat ya. Kita cari untuk videonya yang akan kita upload ke dalam aplikasi pika.ie.com ini ya sobat ya. Oke, nah ini untuk proses dari mengunduh ya, atau mengupload dari video yang akan kita target sobat ya. Oke, kita tunggu ya. Karena tentunya ini juga membutuhkan waktu ya, proses ketika mengupload dari video yang akan kita target nantinya sobat ya. Oke, nah ini sudah jadi sobat ya. Jadi videonya sudah kita upload ya. Kemudian berikutnya nanti kita tinggal menarget dari wajah ya. Kira-kira mau kita tukar dengan wajah siapa. Nah ini di sini nanti kita masukkan di tanda plus ini ya. Nah di sini. Nah kita akan coba ya. Kita klik pada pilihan yang pertama. Kita klik add. Kemudian kita cari untuk target dari wajah yang akan kita gunakan. Kita cari dulu untuk target wajah atau yang akan kita gunakan dalam video nantinya. Oke, kita pilih yang paling bawah ini ya. Oke, kita pilih yang ini. Kemudian kita klik add. Nanti akan proses mengupload ya. Dan akan terlihat untuk foto atau wajah yang akan kita gunakan. Oke, di sini. Nah setelah ini nantinya kita tinggal melakukan dari continue ya. Kita klik di sini. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah nanti di sini kita mengisi lagi ya. Untuk target dari wajah yang akan kita tampilkan di sini ya. Di antara dari foto target yang akan kita upload ya. Atau yang akan kita tukar wajah nantinya. Oke, kita klik saja. Kemudian kita arahkan ke foto yang kita target tadi ya sobat ya. Kita arahkan kembali ke foto yang ada di paling bawah tadi sobat ya. Oke, kita cari kembali untuk fotonya. Oke, ini ya. Kita klik. Kemudian secara otomatis nanti akan terupload ya. Nah, dari sini nanti kita akan tinggal melakukan generate ya. Generate di bawah ini. Jadi kita akan tukar wajah di sini ya. Kita klik generate. Oke, nanti setelah generate secara otomatis di sini akan terjadi generate waktunya lumayan cukup lama ya sobat ya untuk di aplikasi ini. Ya, mungkin karena gratisan dan yang kita generate itu adalah sebuah video. Sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama ya dibanding dengan kita melakukan generate untuk foto ataupun yang lain. Oke, kita tunggu ya. Kita skip. Sambil kita menunggu di sini kita bisa lihat untuk aplikasi ini berbayar sobat ya. Dengan harga antara bulanan 9,9 ya. Kemudian untuk yang tahunan itu sekitar 3,34 per bulan ya sobat ya. Oke, ini ya sobat ya fiturnya. Jadi untuk bulanan itu sekitar 9,9 per bulan dan per tahun 3,34 ini per bulannya ya sobat ya. Jadi akan lebih murah kalau kita mengambil dalam 1 tahun ya. Karena harganya lebih murah ya dibanding dengan per bulan. Kemudian untuk fiturnya yang standar ini kita dapat 12.000 kredit ini untuk 1 tahun sobat ya. Kalau kita menggunakan per bulan ini biayanya sekitar 1.000 kredit ya. Artinya yang kita dapatkan adalah 1.000 kredit. Oke ya, jadi ini untuk biaya dari berbayar. Fitur yang lain saya kira sama ya. Jadi ini fitur-fitur plus yang kita dapatkan setelah kita berlangganan. Oke ya, seperti yang terlihat setelah saya cek ini juga masih proses ya. Kita langsung skip saja nanti menuju ke hasilnya. Oke, kita langsung skip dan kita lihat hasilnya. Oke sobat ya, ini hasilnya sudah jadi sobat ya. Jadi ini hasil setelah kita lakukan tukar wajah tadi. Kemudian kita unduh saja. Oke ya, kalau kita play seperti ini ya. Untuk suara saya mute saja ya biar mengandung suara. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita putar kembali hasilnya. Ini yang asli sobat ya. Ini yang asli dengan kita bandingkan yang hasil dari konversi atau generate yang sudah kita lakukan tadi ya. Oke. Nah. Oke ya, jadi kalau kita amati disini. Ini ada kumis ya sobat ya. Ada kumisnya. Kalau yang video asli itu tidak ada sobat ya. Tidak ada. Oke sobat, demikian tadi tutorial bagaimana cara kita menukar dari wajah kita ke dalam video orang lain. Langkah-langkahnya seperti yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.